Rakyat menyelenggarakan forum group discussion bertajuk menilik belakang panggung perwakilan rakyat DPR Rewind 2023. Forum ini bertujuan membedah kinerja DPR tahun 2023 dengan melibatkan akademisi dan praktisi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan forum group discussion bertajuk DPR Rewind 2023 dengan tema menilik belakang panggung perwakilan rakyat membedah kinerja DPR 2023 di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Forum ini diarahkan untuk melibatkan berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi untuk mendorong dialog konstruktif. Buat kegiatan ini merupakan forum diskusi yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Parlemen DPR bekerjasama dengan POPAS, POPAS.com, yang berkunjuan untuk membuka ruang dialog konstruktif antara para pemangku kepentingan masuk ke jabat serta anggota DPR, pakar kebijakan publik, masyarakat disusunan mendengarkan secara langsung respon masyarakat terhadap kinerja DPR di tahun 2023. Kegiatan diskusi dibuka oleh Agung Budi Santoso, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, DPR RI, dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh wartawan senior John Andi Oktaferi, dan menghadirkan empat narsumber yakni Putri Aneta Komarudin, anggota DPR RI, Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, Gun Gun Haryanto, pakar komunikasi politik, serta Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi kompas.com. Yang menarik adalah kita sekarang ini punya yang namanya TV Parlemen dan Radio Parlemen yang streaming selama ada persidangan dan secara terbuka dan bisa di-download. Jadi artinya kita sekarang sudah mulai memasuki era di mana teknologi digital sebagai atau dijadikan sebagai salah satu bentuk transparansi kerja DPR RI. Melalui pembahasan dan analisis yang mendalam, diharapkan DPR RI WAN 2023 dapat menyumbangkan ide-ide yang membawa perbaikan, memperkuat representasi rakyat, dan memajukan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV